Ketua Dewan Pastoral Stasi DPS Terpilih Stasi Santo Yosep Pekerja Adobala, Yohakum Rongamlili, menghimpak umat katolik untuk menyusahkan semua mimpi melalui program Pastoral Stasi yang sudah diencanakan melalui Pleno Tinggal Stasi. Dalam sambutannya pada momentum serah terima jabatan dari Ketua DPS Perode 2017-2021 di Kapela Santo Yosep Pekerja Adobala yang juga bertepatan dengan Pleno Stasi pada Minggu 13 Maret 2022, Ketua DPS Terpilih mengajak seluruh umat untuk menyusahkan segala mimpi program Pastoral dengan memperhatikan tiga hal penting yaitu Apu Baun, Uku Gahin, dan Tatiata. Dan segala mimpi ini bisa berjalan dengan baik, ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Uku Gahin. Yang pertama itu Apu Baun, yang kedua Uku Gahin, lalu yang ketiga Tatiata. Ini tiga hal penting yang perlu kita perhatikan. Sehingga kalau dalam segala kegiatan yang kita rencanakan ini, kalau kita berjalan dengan baik, landasannya adalah awal dari rencana yang baik. Ketiga motivasi selamat ini dapat diartikan sebagai duduk bersama untuk merencanakan dan melaksanakan segala program kegiatan. Serah terima jabatan dalam tubuh Dewan Pastoral Stasi ini bertepatan dengan Pleno Tingkat Stasi yaitu dari Ketua DPS Perode 2017-2021 Yosep Kopong Ado ke DPS terpilih Yohakim Rongamblidi yang disaksikan Pastor Paroki Santo Wirevin Telamunga, IRD Wili Olanan, dan Pengurus DPP serta Umat Katolik Stasi Santo Yosep Adobala yang hadir mengikuti rapat Pleno DPS. Selain memperhatikan tiga hal penting motivasi lamor tersebut, Yohakim Rongamblidi juga menegaskan bahwa semua program yang sudah rencanakan ini akan berjalan secara efektif, landasannya adalah awal dari rencana yang baik. Melalui awal rencana yang baik, Ketua DPS terpilih mengapresiasi semua umat yang telah mempercayakan dirinya untuk melanjutkan semua program Pastoral Stasi dengan bergandingan tangan dan bekerja bersama-sama. Selain itu, Yohakim juga memohon doa dari seluruh umat agar tugas dan amanah mulia yang diberikan ini dapat berjalan dengan baik ke depannya.